5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali adik-adik semuanya dalam channel youtube Kak Citra Di channel ini kita akan bersama-sama belajar untuk pembelajaran di sekolah dasar Khususnya Kak Citra buat di kelas 2 terlebih dahulu Hari ini kita akan belajar di tema 8 Subtema 4 tentang menjaga keselamatan di perjalanan Pembelajaran 2 Mari kita belajar bersama Kak Citra Udin membaca sebuah cerita Ceritanya berjudul Pemuda Bersuling Ajaib Adik-adik penasaran gak ya dengan cerita ini? Mau dengar ceritanya seperti apa? Yuk kita simak yuk ceritanya yuk Judulnya Pemuda Bersuling Ajaib Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki bukit Malaga Kota itu bernama kota Hamelin Penduduk yang tinggal di kota Hamelin hidup dengan aman dan damai Sayangnya kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat Hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus Seiring berjalannya waktu jumlah tikus terus bertambah Kota pun dipenuhi oleh kawanan tikus Semua jalan dipenuhi para tikus Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya Musibah yang menimpa kota Hamelin Rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain Dari salah satu kota tersebut Ada seorang pemuda yang datang ke kota Hamelin Pemuda itu bernama Satria Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran Sebagai imbalannya Sang pemuda meminta upah dua keping emas Kepada setiap orang yang ada di Hamelin Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling Dan mulai meniupnya Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis Para tikus mulai keluar dari persembunyian Mereka berkumpul di sekeliling pemuda Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai Setelah sampai Sang pemuda langsung mencepurkan diri ke tengah sungai Hal itu diikuti pula oleh para tikus Ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam Sejak saat itu penduduk kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali Cerita ini bersumber dari penulis dongeng.co.id Dalam cerita tadi adik-adik Orang-orang di kota Hamelin ternyata tidak suka menjaga kebersihan Tidak memperhatikan lingkungannya Banyak sampah di sekitar mereka Sehingga sampah-sampah itu menyebabkan Datangnya tikus yang semakin banyak Lalu ada seorang pemuda Menuju kota Hamelin Namanya Satria Satria tadi mengusir tikus-tikus dengan cara apa adik-adik? Dengan cara meniuk serulingnya Sehingga tikus-tikus semua berkumpul Lalu mengikuti si Satria ini menuju sungai Padahal tikus itu tidak bisa berenang Dan akhirnya si tikus itu hanyut dan tenggelam di sungai tadi adik-adik Karena itu semuanya Penduduk Hamelin menjadi sadar Mereka memperhatikan kebersihan lingkungan mereka Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital dipakai di awal Nama orang Nama tempat Nama hari dan bulan Awal kalimat Nama kota dan negara Singkatan nama Ini penggunaan huruf kapital yang sudah kita pelajari di video-video pembelajaran sebelumnya Perhatikan cuplikan teks cerita berikut Ini adalah cuplikan teks dari dongeng tadi Apa tanggapanmu terhadap teks di atas? Di sini dikatakan Sayangnya kesadaran orang-orang kota Hamelin terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan Sehingga banyak sampah di mana-mana dan menjadi sarang tikus Apa yang harus kita lakukan agar lingkungan di sekitar kita tetap bersih adik-adik? Ya kita harus membersihkannya Menjaga lingkungan supaya tetap bersih Manakah yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Coba Kak Citra punya gambar Mana yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Yang pertama apakah ini menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Tidak adik-adik ini kegiatan bermain Gambar yang kedua Apakah ini kegiatan menjaga kebersihan lingkungan? Iya karena mereka bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan mereka Mereka membersihkan sampah-sampah yang ada di got, di sungai supaya tidak terjadi banjir Gambar yang ketiga Wah budun kepleset nih adik-adik Itu terpeleset apa ya adik-adik? Ternyata terpeleset kulit pisang yang dibuang sembarangan Apakah kegiatan membuang sampah sembarangan itu menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Tentunya tidak adik-adik Jadi ini bukan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar Gambar yang keempat Nah ini harus dicontoh Membuang sampah di tempat sampah Dengan kita membuang sampah di tempat sampah Kita bisa mencegah tercemarnya lingkungan kita Kita juga bisa mencegah banjir karena kita membuang sampah di tempat sampah adik-adik Nah nanti adik-adik praktekkan ya Jaga kebersihan lingkungan kalian Pilihlah salah satu gambar tadi Lalu buatlah cerita dari gambar tersebut Nanti adik-adik pilih ya satu gambar Lalu buat cerita dari gambar tersebut Kak Citra punya nih Contohnya Kak Citra pilih gambar yang ini ya Lalu Kak Citra buat cerita Udin adalah anak yang selalu menjaga kebersihan Udin selalu membuang sampah di tempat sampah Dengan membuang sampah di tempat sampah Akan membuat lingkungan kita bersih Tidak terjadi banjir Dan tidak menjadi sarang penyakit Ini cerita yang Kak Citra pilih Untuk Kak Citra ceritakan kepada kalian Ada pesannya adik-adik Kita harus menjaga lingkungan kita Kita harus membuang sampah di tempat sampah Amati kembali gambar berikut Lihat disini Udin dan teman-temannya membersihkan lingkungan Udin dan teman-teman sedang kerja bakti Udin dan teman-teman itu berbeda agama Mereka juga berbeda suku bangsa Tidak hanya itu Jenis kelamin mereka pun berbeda Walaupun berbeda Mereka hidup rukun dan akrab Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman Menurutmu sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-teman hingga tercipta persatuan Nah ini sikap apa ya Yang harus kita miliki juga Untuk terciptanya persatuan di lingkungan kita Yang pertama Kita harus saling menghargai Saling menghormati dengan semua orang Jangan kita mengejek kepercayaan orang lain Tidak boleh adik-adik Kita harus menghargai Ketika orang lain beribadah Kita juga harus tenang Tidak mengganggu Itu namanya saling menghargai Yang kedua Saling bekerja sama dan membantu Jika saudara atau tetangga kalian atau teman kalian Sedang mengalami kesusahan Bantulah mereka Tanpa melihat agama mereka Melihat jenis kelamin mereka Melihat suku bangsa mereka Tidak perlu adik-adik Toloklah semua orang Dan bekerja samalah dengan semua orang Tidak membeda-bedakan teman Nah ini juga perlu adik-adik Supaya tidak terjadi pertengkaran Ah aku hanya mau bermain dengan temanku yang ini saja Aku hanya mau bermain dengan anak laki-laki saja Tidak mau bermain dengan anak perempuan Itu namanya membeda-bedakan adik-adik Jadi tidak boleh ya Yang keempat Hidup rukun dengan sesama Ini akan tercipta persatuan Begitu adik-adik pembelajaran kita hari ini Kak Citra berharap kalian memahami Apa yang Kak Citra sampaikan Jaga kesehatan kalian Jaga persatuan dan kerukunan Dengan teman-teman kalian Dan orang-orang di sekitar kalian Saling menghargai dan saling menghormati Kak Citra berharap kalian memahami ya Pembelajaran hari ini Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Jangan lupa untuk like Comment nih di bawah Dan subscribe Serta share ke media sosial kalian Atau kalian bisa ceritakan ke teman-teman kalian Untuk melihat video pembelajaran dari Kak Citra Begitu adik-adik semuanya Sampai jumpa Bye-bye Tuhan memberkati Sub indo by broth3rmax